selamat menikmati oke, yuk let's go hahaha gila, ini pertama kali ke Bandung, kita tengok mobil ini ya iya ini kalau kita lihat, di WC 2 jam 24 menit sih 2 jam Pak, hampir 3 jam jangan lupa, tapi kita kan hari ini sekalian mau ke tempatnya Popovic ini Popovic adalah salah satu kolektor ya kalau nonton lihat, keren-keren juga dia punya koleksinya jadi ya sekalian lah kita bikin konten visit kolektor Main Cave ini sih gila sih, ini kalau nonton udah idam-idamkan lama banget ini rumahnya koko Alvin, koko Alvin ini adalah kolektor di Bandung beliau ini punya usaha, rasanya tuh plastik yuk, publik plastik ya dan dia kalau nonton lihat di IG, dia tuh kayak suka anjing yuk kayak jenisnya kayak sebelian husky gitu ya, tapi dikasih nama kayaan apa gitu kita tanya deh sama orangnya langsung koko Alvin koko Alvin waaah, halo koko Alvin apa kabar apa kabar koko Alvin terima kasih loh koko Alvin tadi udah ketemu di tempatnya koko Alvin sekarang ketemu lagi di sini langsung untuk kehormatan loh nonton, boleh mampir ke sini thank you, sudah mampir koko Alvin yuk, penasaran kan ngelihat kan yuk apa kabar Cici Cici siapa namanya? Cici BK Cici BK ya nanti kita masukin Instagramnya aja ya ini koko Alvin, koko Alvin FND namanya ini adalah kolektor di Bandung seorang pengusaha juga, pengusaha plastik ya kaya? iya plastik apa namanya plastik OPP? berlian 90 terima kasih koko Alvin tisu 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 Hai Google turn on statue display oh my god yuk pakai Hi Google lho yuk gue nyalain lho yuk Hi Google turn on statue room oh my goodness oh ada lagi jadi dua ya yang di atas kok Anton kalau Anton nanti ada tambahan nih Hi Google kalau lo jagain ya jangan sampai jambil maling ya oke oke ayo mari kok Anton kita lihat-lihat wow gila kok ini mimpi jadi satu kenyataan sih Anton lihat conference posting ini tepat keren banget ya kayaknya nggak ada konektor di Indonesia kayak gini banyak kok Anton i mean display nya tuh keren banget gitu thank you thank you Anton pikir eh gila nih stand list kayak gini Anton kalau warna emas semua kan kayak mewah banget gitu oh iya dan tanya-tanya oh ya conference ini punya siapa punya kok Alvin bos plastik di Bandung gak tanya gitu oh my goodness perkenalkan ini koko Alvin FND halo Alvin satu kehormatan buat Anton loh bisa mampir sini thank you banget thank you sudah mampir po Anton liat di instagramnya kofran liatnya dari ko Andi New Jejak Shop ya iya ko Andi yang berusaha baju ini tepatnya keren banget gitu kok display nya mewah banget gitu loh thank you dan Anton harus kesini nih dan Anton PM koko dan ternyata koko pernah beli statue sama Anton iya waktu dulu koko Anton next time Batman Shogun ya betul thank you for support thank you aduh thank you thank you lalu bilang koko Alvin Anton kan lagi mau ke pembukaannya conference tadi ya di Bandung pembukaannya Batagor Abuy nya boleh mampir sekalian gak? boleh kata koko Alvin akhirnya kan diijingkan kesini thank you banget loh thank you koko Anton sudah mampir juga thank you oke nah ko sekarang ini kan ruangannya ini main cave ya ini ko ya ah display sederhana aja koko Anton main cave tuh terlalu ini kok ada meja gini maksudnya meja buat unboxing ya? iya sebenernya ini meja buat unboxing iya oh koko ada youtube channel? ah gak ada sih gak ada cuman buat bantu aja koko kalo ada statue datang koko unboxingnya disini ya bener juga sih harus di atas meja gitu ya keren 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 sih ko thank you thank you tadi Anton ada liat ada CC ya iya boleh kenalkan gak? eh tadi kita udah ketemu ya Ci ya iya siapa tadi namanya Ci Cici Rebecca nah CCBK ya tadi ketemu di tempat conference juga kamu kenal ya Ci ya iya yang riala anjing yang tertebak kayaknya CC ya iya bener ya iya tapi lihat itu ya di instagram itu ya sampai masuk ke CNN masuk Kompas terus yang paling gila yang ulang tahun di satu mall ya maksudnya di salah satu mall iya dia ada kan ulang tahun buat Kai itu ya nama anjingnya siapa Kai dan siapa Ci? Kai Sapir dan Kimo Everest nah kenapa dikasih nama Kai sama Kimo tuh Ci? kebetulan kalo yang Kai itu memang sudah kita dari breeder kan dikasih namanya oh memang sudah ada namanya kalo Kimo itu karena putih jadi namanya Eskimo oh Eskimo Eskimo kita ambil Kimonya nah kalo Safiernya? gitu Safier juga namanya dari breeder nya oh my goodness gila sih gila sih itu kayaknya udah gede tuh umur berapa tuh? kalo kayak gitu kita dari 2 bulan ya waktu itu dari 2 bulan ya kalo Kimo dari umur dia 4 hari udah kita langsung booking oh my god karena dia alaskan malamut tapi all white jadi jarak oh alaskan malamut antem kira tuh siberian asli soalnya mirip ya kalo Antem punya ponakan kan ada buka pecep di banyak masin namanya Antem kurang tau namanya tapi dia harus belajar grooming ya di Jakarta ya oh gitu iya tapi Antem namanya Wei Wei sorry Wei aku mention aku mention ya sorry oke ntar om mau lihat Kimo KN Kimo juga boleh ya? boleh tapi kita lihat sketchy nya ko Calvin dulu wah ini satu kehormatan dong Calvin Calvin thank you bisa gila 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 nih ko ini ko Anton gila 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 tapi ini yang Antem bilang statue saya ini semuanya ada di ko Anton no 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 dia gila gila tapi sebuahnya dia udah punya gila gila wah Antem udah bilang sama ko Calvin kemarin Calvin kalo bosan boleh lah ya kemungkinan Antem gitu ya kato Calvin engga ini sebuah hidup nih pajang nih ko Anton soalnya kenapa yuk pas yuk lihat ini Queen Studio ya kayaknya Iron Max 7 nah tuh masih lihat tuh ada di pelakatnya namanya Coco Alvin wow satu kehormatan loh nih ko ini keren banget Coco ga mau nambah lagi yang life size satu aja? satu aja cukup ko Anton paling suka yang Max 7 ini ya karena kan ada yang Max 50 Max 85 ya sama Max 3 juga ada keluar juga tapi Max 7 memang paling ini yang terbaru soalnya ko Anton iya sebenern abis ini yang keluar Max 85 sih ko Max 85 kalau mesti sebentar lagi keluar keren sih nah kalo ko Alvin ada apa lagi nih ko Alvin disini ini ada Gandalf sama Balrog ada Sauron juga ini Dinerys Targaryen ini ini jadi Coco gabung ya antara Game of Thrones ya soalnya ga ada tempat lagi ko Anton jadi udah dipasang disini memang masa-masanya itu iya memang keren banget sih nah Coco kalo nalihat kan sekilas ya Marvel DC paling suka apa memang? jadi disini tuh lebih ke Marvel DC sama di bagian situnya kita ada Transformer Transformer disininya khusus Batman wah ini seleranya memang kalo kolektor di dunia kolektor di Indonesia juga ya bukan ini memang sukanya DC Marvel ya iya rata-rata sih tapi memang ada yang orang suka Marvel Marvel, DC, DC, Marvel ini kayaknya semua luar biasa sih aja ko kita lihat lagi ko disini Coco jelasin ko ini apa ini apa ko ini Gandalf tadi ya saya buka aja ya biar enak oh bisa dibuka wow bisa iya bener sih jadi biar di kamera biar enak mantul ya wah ini kalo Anton mau bikin memari kayak gini bisa ya ko ya bisa pasti bisa sama ko Anton iya keren banget tapi bukan saya yang bikin ko Anton ada ada kenalan mungkin iya mungkin saya nanti tinggal kasih kontaknya tapi kalo Anton mau bikin kayak gini dia bisa bikinin gitu ya oh bisa bisa ini kayak toko sih sebenernya jujur ini seperti toko ini ko ada apa aja nih ko ko jelasin ko ini keren banget ini yang barok tuh ya ko ya iya ini yuk ada siapa nih namanya nih ko Gandalf ini Gandalf yang kecil ya itu barok ya gila keren banget ada yang kepalanya yang ko ko lihat kan ada yang dia bikin ya Queen Studio oh yang life pass ukuran gede banget gede banget gila itu ini juga ini statue pertama saya yang waktu itu saya beli oh statue pertama yang ini iya oke setelah itu menambah-menambah ini menambah-menambah koneksi dari kapan? dari tahun berapa? sebenernya baru 2019an lah baru-baru juga tahun berapa? tahun sudah sebanyak ini ya dan Anton lihat selera kokon emang bagus sih karena Anton lihat nggak ada statue yang kayak sembarangan gitu kan Anton lihat nih kayaknya statue yang pilih-pilihan kalau di mata Anton loh ya iya bukannya koko beli statue sembarangan gitu nggak nih statue yang berkelas semua sih kalau Anton lihat di mata Anton ya statue-nya semua juga ku Anton punya jadi dengan kata lain ku Anton juga berkelas no 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 ampun loh nah ini uman studio witchking gila ya ini kayaknya cuma dedikin 300 piece di Indo kayaknya cuma masuk satu deh kalau nggak salah ya waktu itu oke jarang yang ini kemarin Anton pernah jualin tapi bantuin orang sih bantuin orang iya kan Anton sih banyak kalau di mana-mana ya kalau misalnya klo Anton kalau bantu jualin dong gitu amat sering banget iya iya jadi banyak jual ke luar lah orang luar suku jual ke luar lagi gitu oooh nah terus ada apa lagi nih kok? yang ini? Jon Snow ini apa nih kok? dari karakter apa nih kok? Jon Snow ini Game of Thrones ya? Game of Thrones ini bangkunya ini yang terkenal ya kok ya iya gila gila kemudian ada apa nih? ini yang kosong nih kosong karena kita masih banyak banget eee box-box yang belum dibuka oh masih ada lagi masih masih sekitar 40-50 weh makanya ini tempatnya kayaknya nggak cukup ini tempatnya gimana bingung ya? hehehe jadi mau tambah lagi ruangan atau? kayaknya mau tambah lagi ruang sebelah oh my god karena displaynya nggak cukup oke kok gila sih tapi nggak apa-apa statue gini emm kita beli sekarang emm kita nggak bilang semuanya bakal naik no ada yang naik ada yang turun tapi kalau naik tuh bonus sih bonus ya jadi kalau misalnya sampai turun jangan sedih juga sebarang kita beli mobil kita pakai-pakai turun ya kita puas ya pakai statue juga gitu tapi kalau ada yang naik wah itu sih hoki ya hoki tapi rata-rata mostly statue naik sih kalau Anton punya pengalaman tapi recently akhir-akhir ini kok banyak turun kenapa? karena mungkin ekonomi lagi jelek kali itu oh gitu ekonomi kan kayak di Amerika itu lagi resesi kan jadi banyak kolektornya yang lagi butuh uang yang nggak ada kerjaan pada jual-jualin murah-murah nah mungkin ini lagi masanya orang buat di statue murah-murah nih karena lagi banyak yang pada jual-jualin ayo beli ayo beli tapi nanti naik lagi tapi nanti naik lagi nah disini kok oke kita geser eh ini tinggal satu oh iya ini ini Superman nah ini buat yang belum pernah nonton CGI di Toy TV ini keren banget ini konton kalau nggak salah ada tiga deh ya kan kayaknya lebih ya lebih ya nah ini dia nih wow 650 piece kemudian ini yang keren ini adalah silicon skin ya kok ya iya nah ini sorry ya kok nah ini kulitnya kayak kulit manusia yuk ada bulu-bulunya wow ini the best the best banget muka aja muka Henry Carville banget ya kok ya iya mirip banget suka banget keren oke sekarang kita ke bawah nih kok iya kita in dulu nah ini ke bawah ini ada apa aja nih kok ini Queen Studio ya kok ya iya Queen Studio ini Prime One Prime One Aquaman 1 banding 3 nih Aquaman nya nih nah itu Queen Studio Captain America 1 banding 2 nah itu nah itu nggak bisa dipasangkan mungkin karena tinggi mentok mentok ya nggak apa-apa sih ceritanya patah gitu patah hahaha oke tapi keren 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 kok nah sekarang kita ke sebelah sini lagi keren Kelvin thank you banget loh sorry nge-repotin nih nggak apa-apa nah ini dia nih yuk nah ini ada Queen Studio Mark 7 memang suka Mark 7 ya ini yang 1 banding 2 yang itu 1 banding 1 ini dari XM Studio nih nyempil nih iya Iron Spider ini War Tank gila sih ini yang version B ya kok ya War Tank nya ya iya gila masukannya nggak apa-apa ini Queen Studio Mark 50 kok Mark 50 oke ini yang keren loh tempatnya ini loh nih Mark 43 ya ini Mark 43 nih iya nah ini ini sepasang nih yuk ini kayak begini yuk pas nih seharusnya Mark 43 nya di dalam sini ya padahal keren ya kalau misalnya dia oh bisa dimasukin gitu kan enggak enggak bisa cuma kalau XM Studio kan ada yang oh yang waktu sebelumnya iya 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 ada coba mungkin nanti wujud studio mungkin loh ya dia bikin kayak gitu mungkin who knows ya kita enggak tahu loh siapa tahu ini kan gila banget nih harga udah naik banyak Queen Studio Mark Buster ini karena kenapa kalau ini kan 1 banding 4 nih iya yang 1 banding 1 kok kok order ya enggak sih kok kok enggak peser itu segera rumah cukup nih kayaknya cukup nih kayaknya satu lagi itu gila sih kan PO nya 72 ribu USD nanti kalau sekarang 1,3M oh katanya VVIP Toys mau ada di sini enggak cukup tokonya loh kalau cukup kalau enggak cukup ya apa boleh buat nah kemudian yang ini 1 banding 4 nya cukup lah nih tapi kita dengar-dengar ada yang mau bikin 1 banding 2 nih oh dengar-dengar tapi kita enggak tahu ya 1 banding 2 juga separuh atau gede juga besar ya kayaknya tuh cocok nih buat pokok ini 1 banding 4 ini harganya sudah naik sih ini hoki kalau dulu beli harga PO sekarang udah naik hampir 2 kali ini sekarang banyak yang cari produksinya juga udah enggak ada produksi lagi kan ya sudah enggak ada cuma makanya kita sudah mau pesen lagi sudah dia sudah enggak produksi lagi jadi habis ya habis gitu tapi katanya kok Anton juga lagi jual kan ini ini ada tapi Anton barusan shot up nih dibeli sama bosnya Oh oh haris ya happy toys thank you thank you nah itu dia berarti kalau saya mau jual stage juga bisa ke ko Anton ya boleh banget jadi kalau koko bosan ke ko Anton tolong bantu jualin dong posting Anton postingin postinginnya kalau pembelinya orang indio ya orang luar ya oh iya seperti begitulah Anton bantu kadang-kadang kalau laku ya koko boleh kasih untuk komisi enggak juga enggak apa-apa Anton bantulah atau kadang-kadang ya Anton makep sedikit lah ambil untung sedikit lah kurang lebih gitu oke siap gitu aja sih thank you loh koko thank you thank you thank you Anton nah ini sudah keren banget nih uangannya kemudian kita yang mana lagi nih ko ke sini kita ke Batman ke DC ya kok ya iya wow yuk ini keren banget yuk keren-keren semua ya di sini kenapa ya kayak pilihannya kayak statue-nya keren-keren semua ya bener loh koko nih beli statue-nya kayaknya koko milih ya enggak semuanya gitu enggak semua ya kan kalau semuanya kan sembarangan nih kalau ini enggak ada pilihan saya memang suka Batman dari dulu oh paling sukanya nomor 1 Batman bukan Batman kalau sekarang Transformer justru malahan Transformer ya kayak koko Fransanjaya ya nah ini yuk ini Prime 1 Batman khas ya ini yang Batcave ya kok ya Batcave ini keren banget yuk tuh nah kalau statue mungkin yang nonton VVIP toys mungkin belum tahu kalau statue ini bukan action figure kalau action figure itu yang kayak Hot Toys yang tangannya kita bisa pose kayak gini pose jarinya kita bisa kayak gini-gini itu action figure tapi kalau statue kan cuman kayak gini cuman bedanya kayak gini kok ya kepala bisa ganti-ganti ya kok iya lebih detail lebih detail lah dan statue tuh gede ya keren loh ini yuk ini deluxe ya kok ya iya ini deluxe makanya dia ada yang topeng itu ya yes yang ada perban nih keren banget nah ini yuk kok kita pernah bikin unboxing gitu ya ini Prime 1 dan Batmobile nih kok ya betul ini yang dari playstation nih kayaknya betul dari game ya dari game nih ini keren banget juga kemudian ada apalagi nih kok nah ini yang batman on throne ya wow ini keren banget juga yuk ini ada Panther ada naga-naganya iya ya itu ada naganya keren gak nih ini keren banget kalau dilihat lagi detail ya ini kok Anton juga pernah pernah jual tapi Anton gak pernah pajang oh Anton gak pernah pajang jadi liat sekarang keren banget eh tracking sorry liat di Coco Daniel Coco Daniel Roseno ada tapi Coco Daniel Roseno pajang kan di atas nah pernah pajang atas jadi kita gak bisa nikmatin kalau ini kan gara-gara pandangan mata langsung nih yuk langsung liat tuh ada Panther ada naga kayak gitu jadi memang kalau posisi statue kalau terlalu tinggi gitu juga siap yang liat kurang enak ya kurang enak ya jadi ini sudah pas banget nih kok next time kalau Anton bikin toko atau apa kayaknya boleh minta ukurannya Coco nih ini pas buat di matanya orang oke keren-keren Coco hebat banget tokonya ko Anton juga udah pas banget kalau menurut saya oh iya Coco pernah ke toko saya liat selalu liat dong oh iya thank you channelnya VVIP Toys oh thank you banget nice to meet you nah terus ada apa lagi ko di bawah nih ko ini yang keren juga nih ko Justice Buster ya Justice Buster oh my god dia satu set sama ini ini harusnya bisa disini juga ya Batman nya enggak ya atau memang sendiri-sendiri gini pisah kayaknya sendiri-sendiri sih ko jadi permukanya dia nggak rata takutnya nanti jatuh malah tapi ada juga kayaknya bisa taruh disini kayaknya enggak ya oh gitu ya kalau nggak salah lo ya atau memang kayak begini keren banget sih keren tapi ini bisa masuk ke dalam nggak sih enggak enggak ya nah jadi ini kayak eh bisa masuk ke dalamnya apa ini cuma kepalanya diganti gitu saya nggak pernah coba sih ya kayaknya ada yang kayak gitu ya kayaknya ada ya nah jadi kayaknya tuh Batman nya di dalam kayak Iron Man ya jadi Batman nya kayak Iron Man sama-sama kaya ya masuk ke dalam udah nggak sih kok kalau Iron Man itu kan anak orang kaya Bruce Wayne Batman anak orang kaya juga dan sama-sama pinter bikin-bikin beginian hmm wow memang jadi satu DC satu Marvel ini keren banget sih keren ini kemarin Anten ada dibeli sama Coco Steven Dut yang Crazy Red Surabaya oh jadi Anten belum sempat unboxing dia sudah dia beli dulu ini yang satu banding tiga yuk ya dari Prime One bagus juga nih ya bener nggak sih betul dari Prime One ya ini jagoan yuk Infinity oh my god Tanto suka banget ini mungkin yang belum pernah nonton lagi ini juga kasih lihat yuk ini silikon skin ini ini kalau dipegang kayak kulit manusia jadi kan banyak yang nonton VVIP Tos mungkin belum pernah ehm lihat video visit kolektor main cave nah ini kasih lihat ini bahwa ini statue ini ada yang dibikin dari silikon skin ini jadi kayak kulit manusia gitu nah ini dia nih ini susah banget masang tangannya waktu itu oh susah oh iya yang masuk-masukin itu kok ya yang masukin ininya susah banget tangannya waktu itu dibantu sama ko Fran sama Andi oh akhirnya bisa iya sama Fran Sanjayam iya kadang-kadang kalau dari pabrik ya dia agak susah mungkin badannya ini ada nomornya misalnya nomor 49 tangannya mungkin nomor 48 mungkin salah kasih gitu kadang-kadang ada yang seperti gitu emang agak susah masukin nih susah masuk ya iya nah kemudian kemana lagi nih kita ke sebelah ya boleh gila-gila ini keren banget yuk nah ini familiar banget nih kayaknya ku Anton yang mana nih sama di sebelah itu bau-baunya dari pokok ya kok ya dari pokok ini masih ada bau ini masih ada bau VIP Toys gak ya paginya di VIP Toys iya kokko thank you banget nah ini XM Batman Shogun keren banget nih gila ini 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 yang saya Batman Shogun ini juga keren banget nih kok ini keren banget tuh waktu itu saya ambilnya dari ku Anton iya ku Anton kalo gak salah sampe cariin ke Singapura atau kemana gitu karena susah banget nyarinya bener-bener di Indo sudah gak ada yang jual sih ini karena kalo kita punya uang broadcast message kita kan seringkan want to buy gitu ada yang mau minta bantu carikan dan gak ada yang jual nih sekarang Batman Shogun sudah langkah sudah susah banget itu dia harganya juga pasti lain kemudian ada apa lagi nih kok Prem One ini Prem One juga kebanyakan Prem One bikin Batman memang keren sih ini pun juga nih ya Prem One Studio juga Joker Hydra gila ya kok ya nih jokernya tapi jadi kayak naga gitu ya iya keren gak sih ini joker lah ya base-nya aja harusnya gini loh tuh batman nya dan ini ini bulu asli nih keren ya keren kemudian ini yang apa nih bang ini yang Batman Master Race yang Black Edition Black Edition dia ada yang biru juga iya keren loh ini wow waduh mati deh keren kan semua barengnya apa gara-gara tempatnya bagus terus jadi kayak tempatnya bagus tapi memang isinya juga ya kayak pilihan sih bener loh bagus banget thank you ini Prem One juga ini yang lucu nih ini yang ini bisa nyasar sih ini yang lucu nih ini jebet mana jadi gemuk nih yuk nah ini juga Prem One cuman masalahnya kayak gini-gini ngelotok nih cuman gak ya ini bagus ya ada yang ngelotok nih lama-lama jalan box ya panas gitu tapi ini bagus ya ini juga XM Studio ini yang version B ya kok ya ya B atau A gitu saya juga gak inget ini udah agak lama ini keren banget nih juga nih SM Studio nya kemudian kalo yang ini Queen Studio 1 banding 3 tapi rambutnya yang bukan yang root hair ya bukan kalo rambut root hair ya rambutnya asli asli ini mah skull tip ini pun keren banget nah makanya yuk kenapa orang-orang dulu gak suka aku lebih suka Hot Toys daripada Stage You ada kayak gitu tahun 2012, 2013, 2014 lah karena Hot Toys bikin muka dulu memang bagus banget mukanya tuh kayak mirip sama muka aslinya gitu ya sewaktu itu Stage You waktu bikin kan jamannya sideshow atau apa tuh kalo bikin muka Stage You muka orang tuh jelek banget karena nah sekarang Apple Studio Infinity Studio lah apa semua kan sudah ngebalikin yuk jadi Stage You pun dibikin mukanya udah mirip seperti Hot Toys gila ya ini pun juga nih keren banget juga nih Batman Zero Year ya iya ini keren banget nih yuk ini ada motor ada detail banget daun-daunnya daun-daunnya ini satu lagi Hot Toys itu Hot Toys Tumblr Tumblr sudah langka juga ini ada Hot Toys juga ini Hot Toys juga kok ada PO juga pasti kan yang Catwoman naik ini dari Queen Studio 1 banding 3 ya hampir tuh hampir rilis bentar lagi ya hampir wow amazing kok love it salut salut thank you Quanton oke wow sekarang kita satu coba tinggal satu session lagi tempat saya kecil-kecil aja Quanton gila tapi semuanya bareng gini kan bareng berkelas banget ntar kalo ada satu lagi ntar diundang ya kok kalo jadi siap nah ini ada apa lagi nih kok ya kok kok tau aja nih kok ini Galvatron Galvatron ini semua rata-rata dari Prime 1 dari Prime 1 ya Galvatron ini kita baru unboxing tadi pagi Blitzwing wow terus disini ada Megatron yang The Last Night oke gila ya kok kok mungkin suka transformer gara-gara detailnya gitu ya detailnya bagus banget terus memang filmnya juga saya suka robot robot pokok lagi ada yang The Beast apa tuh iya gitu ya keren banget dan nonton liat ada trailernya ada King Kong King Kong gitu kayak di dalam hutan gitu ya keren sih itu sih kita harus nonton tuh kok ini Sentinel ya ini Sentinel ya wow ini Drift Merah gila nah ini kemarin baru unboxing sama Franz ini juga yang transformer G1 ya bukan ya Bumblebee ini yang ini yang Prime 1 Prime 1 ini pun keren banget juga Megatronnya nih wajib boleh lihat kesini yuk ini kayak pasir-pasir gitu ya kok ya ada semut-semutnya tuh mana semut ini semut oh ini semut ya di filmnya ya gila ya nah tukang oh my god ini seperti pasir gitu ya kok ya iya ini seperti pasir nah ini Autobot Autobot ini Drift gila ya nah ini Bug Day umur 1 tahun ya Shikai kemarin pas ulang tahun ini ulang tahun kita taruh dulu disini gila ini kuetar kan kok iya ini fondant gitu ya tapi gak udah gak ada gak bisa ini gak bisa dimakan ya gak bisa ini kita bentuk aja dibentuk ya wow gila ya oh my god ini nanti kita penasaran nih lihat Kaidan siapa tadi namanya Kaidan Kimo nanti kita lihat ya oke kok gila nih yuk ini yang kita bilang sudah gede banget Optimus lihat Prime ini ini ternyata ini apa nih Optimus atau Optimus ini jetwing ya jetwing ya gila dan dia lagi kayak melawan mungkin si shockwave ya iya ini kayak shockwave punya ini kan punya yang dari bawah tanah itu keluar gede banget detail banget juga gede banget ini sebenarnya ukurannya seperti begini kayak Optimus Jet Prime ini tapi dia ada base-nya yang bikin iya jadi kelihatannya wow dan posernya itu gagah gitu ya gagah terus ada apa lagi nih kok kok boleh jelasin gak rata-rata ini transformer-an semua Optimus Prime ya yang di sini Optimus Prime ini yang Optimus Prime edisi anniversary ke-8 ya kalau gak salah terus ini Bumblebee The Last Night The OTM iya rata-rata inilah yang movie itu ya nah ini yang Battle Damage katanya cuma 5 masuk Indoc yang ini itu sih keren banget sih B yang versi Battle Damagenya nah banyak-banyak itu yang B ini cuman gak Battle Damage wow jadi kan ini ada kayak bentuk-bentuk Battle Damagenya gitu ini saya punya juga B yang gak Battle Damage oh my god cuman belum dipasang tapi gak dipajang karena posenya sama semua mirip cuman bedanya Battle Damage dan gak Battle Damage oh my god ini pun juga keren banget nih kok iya itu squeak ini dari mana? dari apa ini? eee itu bukan Prime 1 lah bukanya cuman karena dia mirip banget iya dan lucu gitu bentuknya jadi kita beli gila ya koko sisik banget sama-sama konton mudah-mudahan yang nonton suka ya karena wah ini satu kebanggaan lo bisa mampir di rumahnya sorry di man cave nya koko Alvin ya aduh jangan man cave bagiannya man cave keren banget thank you oke ini kita penasaran sekarang mau lihat Kai ya sama Akimo ya ayo kita lihat ya koh oke boleh diizinkan ya iya koh wah satu kehormatan lo bisa naik kesini koh ini apa ini koh ini yang Kai sama Akimo tadi ya iya ini anjing juga ini anjing sama Niko ini anjing sama Niko ini alaskan malamut alaskan malamut alaskan malamut jadi memang disini wah ini ngerasa gak sih yuk disini naik pasang adem jadi pake AC 24 jam 24 jam pake AC lah iya 24 jam hahaha dan keren banget kerenkengannya kayak gini tapi ini setiap hari dibawa jalan gak sih bawa nah kita rutin jogging terus juga kita sering ke taman supaya mereka kan juga jadi naik ke mobil bawa ke taman gitu ya betul kita bahkan ada mobil mereka sendiri yang kita khusus modif buat mereka hahaha jadi di mobil maksudnya gimana tuh Jack? di mobil dia bisa kayak apa gak? jadi di mobil kalau misalnya mobil biasa kan ada jog depan jog belakang mereka karena badannya besar jadi agak kasian sempit gitu jadi kita ada satu mobil lagi yang kita modif belakangnya kita ratain nah gitu oh my god hahaha kalau manusia kalau manusia loh yuk kayak Adikimon punya mobil hahaha hahaha oke ini jadi jenisnya anak tadi lihat kalau orangnya isi bedan Husky itu lain ya beda mirip ya tapi gila memang bagus banget gitu memang kayak pancing kontes kayak gitu ya malamut dia size nya lebih besar daripada Husky oke sama makannya dia lebih coklat oooh sama bentuk perawatan itu jenisnya jujur ya ini kayak kalau orang lihat di gudung-gudung saja itu kayak serigala gitu loh iya ya bener ya ini seperti kotoran serigala gak sih tapi manja banget manja ya tapi sangat manja banget anda udah lihat kan dia punya instagram instagramnya apa aja itu ya kai and kimo de malamut nanti kita masukin itu kai and kimo de malamut di sharing dia punya setiap hari ya maksudnya apa apa ini kelihatannya kesehariannya kesehariannya jadi dia rutin latihan juga oh latihan ada pelatihnya jadi setiap seminggu tiga kali buat latihan oh latihan apa tuh jenis maksudnya kayak ambil koran gitu atau apa gitu latihannya latihan lari biasa buat stacking oh betul iya oh gak apa-apa itu tahun yang waktu itu si kai ulang tahun kita ngadain di salah satu mall di bandung oh ulang tahun di salah satu mall di bandung betul kita sewa satu lantai buat acara disana 2 hari di hall gitu betul jadi acaranya itu selain ulang tahun kita adain dog gathering sama dog charity oh jadi ada yang orang yang pelihara-pelihara datang juga betul datang buat ngumpul lah sesama pecinta anjing jadi kalo misalnya sama-sama bawa gitu kan namanya anjing kan pasti ada yang bertengkar apa kalo sama-sama ketemu tuh gimana agak ngomong-ngomongan gitu tapi dipegang gitu biasanya kalo misalnya dog owner itu sudah yang sering bawa jalan ya sudah ngerti gitu kalo misalnya harus list pendek terus jaga jarak sesama ini oh oke jantan jangan sakit ketemu jantan jangan tau mulos atau jujur ya atau tuh gak tau pernah pelihara-pelihara anjing tapi gak kayak gini anjing-anjing ngampo hahaha jadi ya umpunyata ada kasih makan juga makan nasinya kita kalo ini kan ada khusus sendiri ya iya memang kita rawat karena memang sayang sih ko jadi mandiinnya berapa lama sekali maksudnya kayak gini biasanya 2 minggu ini kan gak ada baunya loh disini gak ada baunya gak ada baunya gitu kalo masalah gak ada bau kan kita mandiin 2 minggu sampai 1 bulan kok ini agak jarang juga gak sih 2 minggu sampai 1 bulan kok tapi kita kan pake air purifier pake exhaust fan air purifier nya 2 tuh ada kipas juga ada AC kita siapin jadi orang yang datang juga bisa nyaman kan ya oke jadi itu umur berapa nih Jai kalo kayak Kimo nih segede gini Jai dia ini sekarang ini bulan apa bulan Juni ya Juni berarti 18 bulan ya jalan 18 bulan 18 bulan itu berarti 1 setengah tahun 1 setengah tahun betul tapi gedenya masih bisa gede lagi masih sampai 2 tahun lebih dikit ini udah 3 per 4 lah Kimo masih 1 tahun 11 Mei kemarin ulang tahun nanti mau kita adain lagi acara buat si Kimo ultah buat dog gathering lagi oh my god di Bandung ya ya di Bandung rencananya main main kok nanti nanti dateng nanti ya main main nanti kita kasih invitation oh my god ya Kimo ya gimana sih tapi aku mau tanya jantan betina yang mana apa bisa dikawinin dua-dua jantan kok oh kenapa Cici gak pilih kayak satu jantan satu betina gitu sih biar bisa di breed bisa di di anak ini ya si Kai ini kita udah jatuh cinta duluan kan waktu sama si Kai nah kalau yang si Kimo ini memang alaskan malam mood yang white jarang jadi waktu itu keluar cuma satu dan kebetulan jantan jadi cepet-cepet lah si Alvin langsung ambil takut di duluin orang betul jadi kita gak mikir buat breeding sih kok memang kita sayang aja sayang sama anjing nah kalau gak di breeding itu kan selama-ama itu ada yang disunat ya kok ada yang saya pengen maaf di kebiri ini maksudnya bener ya kayak gitu ya kok ada tapi ini gak dong tapi biasanya yang kayak di apa sih sebutannya di kebiri begitu umurnya udah berapa tahun gitu jadi supaya di stereo di stereo bener oh sudah eh stereo maksudnya ada umurnya barusan boleh kayak gitu gitu ya tapi kasian juga gitu ya bener kalau kalau atau kayak gini mungkin ada yang sejenis temen cici atau siapa namanya pengumpulan kan itu ini ya gitu jadi bisa sih bisa kan yang sikai mungkin tapi nanti kita nunggu sampai dia champion iya iya ini kan baru 80 sebulan ya cuman prestasinya udah banyak banget dia udah multi best puppy in show iya best puppy in show itu dia mengalakan puppy-puppie yang sekelas umurnya pada saatnya umurnya iya iya terus udah dapet juga base yang in show kemarin ini dapet apa best of breed best of breed jadi dari semua malamut kain nomer 1 pas 1 desember tahun kemarin jadi memang dia kita ingin untuk show dan prestasinya juga cukup banyak iya kalau anjing itu ya ini artis itu misalnya ini ada anjing yang oh itu artis itu minder gitu ya hahaha serius ini sih gila sih gila sih anton barusan tau loh dari ngobrol-ngobrol soal anjingnya anton barusan ini walaupun mana kan anton jualan gitu ya tapi anton kan gak pernah ngobrol soal gini barusan tau gitu karena ada sertifikat akta lahirnya ada betul terus biasanya anjing yang itu di kupingnya ada kayak stangbum kalau sekarang cheap ya oh cheap ya dipasang cheap udah bukan stangbum lagi hee hee kanggi ya papanya itu sebenarnya champion tidak negara iya dimana sekarang papanya di di indonesia juga di 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 harga loh kalau sudah 12 tahun itu benar-benar kita sudah 12-15 tahun rata-rata ya alasan panah-rata mudah-mudahan ya Kai sama Kimo panjang umur amin jadi mungkin memang kalau malam ya dikurung begini tapi kalau lagi setiap hari pasti ada di bawah keluar berapa jam sekali gitu ya kita siapin treadmill yuk oh terus ini kalau lagi treadmill ininya di lehernya betul ditaruh di leher biasa naik dari belakang biar enggak ini aja kok enggak kemana-mana betul kalau hujan harus treadmill supaya tetap keluarin energinya Oh ya jangan sampai dia kegemukan gitu betul betul kalau misalnya maaf kalau lagi pup juga di sini atau dia sudah tahu popnya dimana gitu sudah ada areanya sendiri sih Biasanya kita bawa ke garasi dia ada jam-jamnya sudah tahu ya makannya juga berarti sorry ini orang awam ya buat merawat kayak ginian anjing itu spendnya berapa sih kalau makan sama perawatan yang mandikan apa gitu sebenarnya satu ekor berapa sih gitu katanya kalau Kids out love sayang jangan lihat company-manumuTH my on are you tepik kok ya jadi pusing gitu i through library pasti butnya gak sebesar steht commune lah kayaknya iyahh atau kalau di Amerika tuh lagi atau lihat orang Amerika kan kebanyakannya kalau anak anak dia sudah married dia kan juga juga hurts nadinya kan dia jepang jepang lah orang juga sayang anjing anakries udah par memory tuh keluar 달l anjing kan buat temenin dia gitu kan nah kan kalo sampe meninggal tuh dia bikinin kayak di gereja kayak gitu dia ngundang-ngundang keluarganya buat mengenang gitu loh gila sih betul sampe sakit sayang kita juga sayang banget sama kayak Aegemo, makanya kita kasihin fasilitas khusus kayak ini kan alasnya juga stainless, di full stainless, di full granit kita AC segala macem, bahkan kayak gila ini oh iya ini granit loh yuk, dimana loh yuk oh my god jadi mereka suka nonton-nonton gitu nonton youtube, tapi sorry nih nontonnya kalo anak-anak kan nontonnya Pocomelon kalo anjing nontonnya apa nih, nah ini kita kan gak tau, ini kan ini yuk ini TV, buat nonton youtube, nah kalo anjing sukanya nonton apa dia? biasanya kalo misalnya buat tidur, kita pasang musik relaxing terus kalo misalnya ada video-video anjing juga, biasanya mereka juga suka nonton itu kok oh dia liatin bener kan, di liatin gitu cuma tergantung interestnya, biasanya sih kayaknya gak terlalu suka anjing-anjing yang kecil-kecil gitu misalnya dipasang anjing-anjing besar videonya, biasanya mereka beneran nonton jujur ya, anton baru tetap akan dengar anjing nonton youtube itu di sini bener gila ya oh my god dipasangin youtube, pengambar iya perlahan-perlahan, nonton barusan tau anjing bisa nonton gitu barusan tau bener, kadang ada yang suka nemenin apa, majikannya buat ini nonton juga drama korea, top perang gitu, temen-temen kita banyak ini oh my goodness, gila ya, memang itu ya nah satu, kalo anjing yang ini, enteng liat bulunya, kalo copot dia keliatan gak sih, kalo dimana-mana kan ada ada orang keliaran anjing nih, ada yang suka, anjingnya kayak bulu panjang-panjang, karena kenapa katanya aku lebih suka yang bulu panjang-panjang, kalo lepas tuh keliatan dia bilang, kalo yang pendek-pendek kalo lagi copot kan, terbang kita gak bisa liat, katanya kayak gitu nah kalo yang ini kayaknya panjang-panjang nih kok, lumayan ya ini short hair justruko oh ini short ya ini short hair, yang kibu itu long hair oh long hair, oh iya bener, jadi memang ini ya, beda ya beda, betul lontok sih ada, makanya thanks juga ke pet sitter kita oh my god serba bisa serba bisa jadi statue juga iya oke jangan-jangan jangan bilang, kalau minta mandiin juga jangan hahaha bercanda ya kok loh loh, itu yang ininya kok iya apa nih siagam ini jalan yang mainnya disini kok oke iya oh my, oh iya ini gila yuk nah ini yuk buka aja sayang tapi kalo ikut kejuaran di Jakarta selalu ya kenapa kok ikut Jakarta atau gak pernah keluar kotanya oh ada Semarang, Surabaya oh ada juga diajak ke sana, betul nanti kita mau ke Jogja nih, bulan Juni naik mobil atau naik pesawat? pake mobil oh pake mobil lebih convenient buat mereka iya iya nanti harus kasih tau si hahaha 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 piala paling tingginya yang ini base yang in show oh ini base papilus show base papilus show iya gila yang jauh banget perkin itu maksudnya apa ya perkin itu perkin itu organisasi yang resmi untuk persatuan kanal prakin maksudnya apa ko alikan dokidogخ perkin kalo perbakin kan lembak ya perkin perbakin jadi ini organisasi yang resmi lah kita lang Millot敢 perkumpulan kinologi yang banyak ant show terbanyak buang berbelanja buang berlag-ber instagram jadi bagian juga Prinzip itu dari luar negeri ooooh, dari Indonesia, Serbia, Taiwan, banyak lah, gue pasti kebanyakan dari luar bumi, dari mana? jadi sebenernya kalau kayak gini-gini kalau mau dia minta dikawinin, sorry ya misalnya, ini kan karena bagus nih keturunannya, sebenernya banyak mungkin yang mau, ayo sama ini aku punya betina nih, ingin juga dia dapetin keturunan, karena siapa tau dapet bagus juga kan? iya, bener oke siap, oh my god yuk, nah ini nih, ini kainnya keluar nah ini dia nih, yang ngomongin gue dari tadi nih, oh my god enggak, enggak wow yuk, gila yuk, gede lho yuk, liat aslinya lho yuk dia pengen kenal pengen kium-kium dulu biasanya oh gini ya, punggung tangan tuh yang ini ya ini kalau kupingnya lagi kayak gitu yuk, dia lagi hati-hati tuh yuk, dia lagi pengen tau siapa gitu eh, kamu gak liat dulu gini hei kai hei, iya kenalan, mau kenalan hei kai, mau kenalan ya mau kenalan kimo nah ini kimo kimo nah itu dia cium-cium yuk nah itu jilat-jilat lho yuk jadi kalau ekornya anjing dia.. iya gede banget lho kok dia udah.. halo.. aduh 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 tawang nih galang dir halo.. gak apa-apa wah yuk takut ya ayo kimo kimo kaya tuh jilat-jilat sudah kimo 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 lho bisa disuruh spek ya.. jadi itu tadi ya.. terletos gitu ya hi5 ya.. oh my god nah itu Cie biasanya diapain lagi Cie, coba Cie dikikin aja Cie di disuruh ngitung oh disuruh ngitung 1 tambah 1 berapa? ntar 2 ya maksudnya gak ada gak dikasih cemilan 1 tambah 1 bisa hitung loh coba cemilan boleh coba disuruh hitung nih yuk ini keren nih yuk ini kimonya disuruh hitung yuk 1 tambah 1 yuk 2 kurang 1 1 berapa? 2 kurang 1 ya pintar 1 kali gonggong imo imo bisa tambah 1 lihat muka aja lihat muka aja 1 tambah 1 1 tambah 1 juga lah 2 kali gonggong loh oh my god kasih minum kai imo 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 yang ini gentle banget sih dia ini kalem nih memang pembawaannya lebih kalem kalau ini lebih dominan justru kok yang putih ini pingin bayar anjing tapi istri Anton gak mau hihihi hihihi thank you loh kalau Nto dapet ilmu banyak sama Cici sorry ganggu sampai Antlon telatnya kesininya sudah jam setengah 7 malam kita seneng kalau Antlon sampai datang jauh jauh dari Jakarta silahkan nanti next time kita ketemu lagi ya Cie iya siap ini pukul Alvin FND dan Cici siapa tadi Cici Rebecca nanti Antlon masukin instagramnya ya Cie Terima kasih banyak, dadah Kai, dadah Kimo, dadah, dadah, high five, high five sama Angko, oh enjoy ya, oke, Cici sama Koko dadah, Cici ya, dadah, please don't forget to subscribe, like, share, and comment ya, oke, dadah, bye! ...